Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa kemeriahan begitu terasa sejak pagi hari di alun-alun kota Garut. Ribuan masyarakat berkumpul mengikuti rangkaian kegiatan ulang tahun Bandung TV ke-14 serta hari jadi Garut ke-206. Memasuki usia 14 tahun bagi televisi lokal bukan pekerjaan yang mudah. Setelah on-air pertama kali di tahun 2005, eksistensi Bandung TV masih terasa hingga sekarang. Menyambut usia ke-14, Bandung TV bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Garut menggelar kegiatan jalan santai serta hiburan pesta rakyat. Pelepasan peserta jalan santai dilakukan Bupati Garut Rudi Gunawan. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di Garut dan juga di pagi ini ribuan masyarakat Garut sangat beruntut saya sekali mengikuti jalan santai yang merupakan peringatan dari hari jadi Garut yang ke-206 juga merupakan hari ulang tahun Bandung TV yang ke-14. Dan pemirsa untuk jalan santai kali ini dimulai dari alun-alun Garut yang akan langsung dilepas oleh Bupati Garut Bapak Rudi Gunawan. Jalan santai diikuti tidak kurang 10.000 peserta yang berasal dari semua elemen masyarakat, tua muda hingga anak-anak bersuka cita menempuh jarak kurang lebih 4 km mengelilingi pusat kota Garut. Peserta jalan santai serta masyarakat lainnya dihibur oleh artis-artis Sunda Papanatas. Sebagai bentuk apresiasi kepada peserta jalan santai, Bandung TV dan pemerintah Kabupaten Garut memberikan ratusan hadiah menarik. Grand prize untuk para peserta ialah 3 paket umroh serta 2 sepeda motor. Sebetulnya rangkaian hari Jiri Garut itu waktunya panjang ya, artinya dari awal Februari sampai nanti bulan April. Cuman kalau yang kita create itu, kita mulai dari tanggal 21 sampai dengan 24. 21 kemarin kita sudah dibuka pameran industri kreatif dan juga kooperasi oleh Menteri Kooperasi Republik Indonesia, Pak Puspayoga. Nah rangkaiannya banyak memang ada pesi pasang Giri Jaipong, kemudian juga ada pesi pop-pop Sunda, ada lomba-lomba industri kreatif pemilihan Brenna Basadar Gedung Parigel. Nah termasuk pada hari ini, puncak dari rangkaian 4 hari itu adalah jalan sehat. Kebetulnya kan jalan sehat ini bersama juga dengan ulang tahun Bandung TV. Jadi ini kita bersama-sama lah bersinergis antara kami dari penelitian lokal Garut dengan Bandung TV. Yang intinya adalah untuk sama-sama memeriakan dan memberikan hiburan untuk warga Garut. Karena event kayak gini memang jarang-jarang ya, setahun sekali atau juga mungkin udah beberapa tahun ini tidak ada event yang seperti ini di Garut. Makanya bersinergisnya dengan antara kita, Pemkap Garut, dengan Bandung TV, ya ternyata bisa memberikan warna yang baru untuk warga Garut. Dan tadi disebutkan ada lomba-lomba Kang ya, nah di hari ini apakah ada pengumuman lomba atau sudah? Lomba-lomba itu sudah diumumkan pada hari-hari itu. Misalnya lomba Bob Sunda sudah ada juannya pada hari Kamis, lomba Jaipong itu sudah ada hari Jumat. Nah kemarin hari Sabtu malam Minggu itu tadi malam agendanya adalah pemilihan bernama Sado Parigel juga sudah ada juaranya. Jadi ini adalah hari terakhir di PEN kita. Jalan sehat ini sebagai penutupnya dari rangkaian 4 hari kegiatan itu. Apresiasi tertinggi diberikan oleh Bandung TV kepada semua sponsor yang terlibat dalam kegiatan ini. Tanpa keterlibatan mereka, rangkaian kegiatan ULTA Bandung TV ini tidak akan berjalan dengan lancar. Tim Liputan, Bandung TV